coba sobat masa lihat apa isinya malas bikin selai nanas terus mengaduk berjam-jam sangat melelakan saya punya solusi buat sobat masa sekalian bikin nastar yang gampang dan pasti sangat enak ini saya beri nama nastar hitam manis kenapa saya beri nama nastar hitam manis sobat masa akan tahu jawabannya setelah menyimak videonya oke sobat masa lihatlah nastar ini sangat cantik bukan biasa kalau saya bikin nastar jarang cantik makanya jarang di like semoga kali ini nastar saya banyak yang like ya oke sobat masa selamat menyimak videonya rumah ini nanti kita jadikan isiannya ini air panas kita rendam dulu kurmanya selanjutnya rendam beberapa saat tiriskan airnya sekalian juga membuang kotorannya karena ini kan dijual di jalanan ada debu yang nempel kita keluarkan bijinya satu persatu sisikan kita haluskan sudah halus kita keluarkan ini siap kita jadikan isian nastar ya sangrai wijen sangrai kacang kita gincang kasar saja kurma yang dihaluskan kita tambah wijen tambah kacang kita aduk merata ini kalau sobat masa mau manis sekali boleh ditambahkan gula halus ini saya tidak ini sudah cukup oke ini siap untuk kita jadikan isian nastar ya oke mari kita mulai membuat nastarnya ini saya siapkan mentega 200 butter 200 gula pasir 50 ini saya tidak pakai gula halus ya saya mau ada sensasi kerenyes-kerenyes di kulitnya kita mixer sudah yang penting sudah putih dan tercampur rata tidak terlalu lama masukkan 1 telur utuh 1 kuning telur kita mixer lagi oke cukup masukkan terigu secara bertahap ya sambil diaduk terigunya 600 ya sobat masa ini kita pakai tangan untuk memudahkan mencampurnya dengan rata lagi sampai benar-benar tercampur jadi mencampurnya jangan terlalu lama nanti bisa keras dan mudah pecah kalau waktu dipanggang nanti oke siap kita bulatnya seperti ini saja lebih gampang kita ambil adonan jadi secukupnya saja mau seberapa besar tergantung selera dan kita masukkan kali ini saya bikinnya agak cantik biasa saya kalau bikin buru-buru karena sibuk jadi kalau bikin makanan itu cepat-cepat makanya sobat masa lihat masakan saya terutama kue-kue tidak pernah saya buat ditata diatur sampai bagus-bagus gitu karena setelah dibuat langsung mengurusi pekerjaan lain itu hanya untuk konsumsi di rumah saja jadi tidak berusaha ya untuk membuatnya menjadi menarik yang penting enak dimakan sehat dan semuanya suka poinnya cuma itu kali ini saya buat agak cantik karena ini untuk persiapan lebarannya kita tata di loyang ambil lagi terkadang memang kalau makanan kita enak tapi penampilannya tidak menarik juga tidak menggugah selera karena tidak belum ya bukan tidak ya karena siapa tahu di suatu saat kita bisa buka bakery ya kita bisa jual kita bikin cantik tapi saya hanya membagikan ide untuk sobat masak sekalian semoga bisa menjadi inspirasi untuk olesannya siapkan 2 buah kuning telur sedikit susu kental manis tabung merata ini nastar yang sudah kita bulat-bulatkan kita oles tipis untuk lapisan pertama oles tipis saja oke siap kita panggang kita panggang di api atas bawah suhu 150 atau 160 derajat ya ini saya 160 kita taruh di rak paling atas 1 kemudian di rak paling bawah 1 kita bakar lebih kurang 35 menit keluarkan kita oles yang kedua kali kita oles kita pakar kembali kita taruh di rak paling bawah ya ini tadi yang kita taruh di rak bawah jadi kita tukar tempat ini nanti kita habis oles kita taruh atas sudah masuk tidak mau nempel lagi oke sobat masang ini nastarnya sudah jadi cantik bukan sobat mencoba semoga menyukainya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba